Ini saya enggak tahu Mbak Susi atau Pak Alek yang menjawab gitu. Ingat event ini semakin lama, kualitasnya semakin meningkat gitu. Juga ini sudah, kalau dari eventnya sendiri sudah 15 kali gitu. Dengan pertandingan yang sedemikian panjang gitu, sudah punya ranking tersendiri di dalam platnas untuk pencarian bibit. Yang saya tanyakan, seberapa besari alumi dari hasil dari ASTEC The Hatsu Open ini bisa masuk platnas? Itu yang pertama. Yang kedua, prang dari The Hatsu sendiri. Yang saya tahu, The Hatsu selain kerjasama dengan Susi, juga dengan Chandra. Apakah dari hasil pebibitan yang semakin bagus ini, nantinya juga akan direkrut oleh The Hatsu masuk dalam plat The Hatsu atau diambil oleh Susi? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin untuk pertanyaan Bapak tadi, bahwa awalnya ya, untuk ASTEC Open. Jadi memang ASTEC Open ini adalah salah satu pertandingan yang masuk dalam hitungan poin PBSI. Awalnya di situ. Sebagai kejuaraan swasta nasional. Dimana pemain-pemain yang menjadi juara, mereka punya poin. Pengumpulan poin yang akan nanti diakumulasikan untuk menjadi ranking nasional. Itu ada mulai dari, karena sekarang PBSI sendiri kan mempunyai SI ya, sistem informasi dan tercantum semua. Siapa yang mengikuti ASTEC Open, di situ semua ada datanya di PBSI. Kecapaian dari semua atlet-atlet itu sendiri, semuanya akan dikumpulkan poinnya di PBSI. Mulai dari kelompok usia dini, lalu anak-anak, pemula, semua kita ada. Rankingnya semua. Jadi pertandingan sendiri di PBSI itu ada cukup banyak. Selain ASTEC itu, yang masuk ada di SIRNAS, lalu swasta nasional lainnya. Kira-kira mungkin ada sekitar 10 pertandingan, salah satunya ASTEC Open. ASTEC Open menjadi turnamen untuk yang nasional adalah swasta nasional. Tapi tahun ini, ASTEC Open itu meningkat menjadi turnamen internasional challenge untuk Asia. Otomatis ada poin nasional dan juga ada poin internasional. Ranking-ranking itu maksudnya yang dimaksud dengan poin yang didapat aktif yang menjadi juara. Itu akan menentukan rankingnya nanti yang akan dipantong oleh PBB. Seperti itu. Terima kasih. Sebenarnya jawabannya sudah dijawab Mabu Susi. Daihatsu tidak punya klub. Yang punya klub itu jarum. Yang sekarang lagi rame ya Pak ya. Daihatsu tidak punya kemampuan untuk membuat klub. Oleh karena itu, Daihatsu mengganti alam susi teknologi ASTEC untuk menyelenggarakan. Pertandingan yang bisa menjaring bibit-bibit unggul. Kami tidak mendidik. Yang mendidik itu klub-klub yang lain. Seperti klubnya Pak Alex ya. Mungkin Pak Alex nanti yang bagus bisa juga dari tempat Pak Alex. Karena yang pemenangnya Daihatsu ASTEC Open itu banyak yang dari klubnya Pak Alex. Nah mereka itu menjadikan Daihatsu ASTEC Open itu sebagai satu kesempatan pembuktian kemampuan. Selain mendapatkan poin yang dicatat oleh PBSI, ini adalah pertandingan yang fair mencari musuh yang seimbang. Kalau di klub, kan lawan itu itu. Tapi kalau di Daihatsu ASTEC Open, dari seluruh Nusyapara ikut bahkan ada yang dari internasional. Ya, terima kasih. Oke, Mas Publish. Berikutnya, ada lagi?